Oke guys kembali lagi bersama saya di channel The Emos Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dari subscriber saya ya Yang mengalami permasalahan di saat dia membeli kompresor angin yang bekas Dia mendapat permasalahan kompresornya ini tidak bisa mengisi angin Oke nah disini dia ada kirim video tentang pengisapan atau pengisian yang tidak normal ya Mari kita lihat video yang beliau kiri Oke jadi dari video emasnya yang kirim tadi Saya perhatikan ternyata di bagian barpum yang sebelah kiri itu masih ada tendangan Dan di bagian barpum sebelah kanan itu tidak ada tendangan udara Apalagi menghisap Nah jadi disini emasnya langsung saya minta untuk membuka di bagian kepala barpumnya Jadi disini posisinya saya video call sama emasnya Disini saya ingin melihat emasnya membuka kedua di bagian kepala barpumnya Nah jadi ini dua-duanya dibuka ya sama emasnya Nah langsung saja kita lihat hasilnya setelah dibuka Nah setelah dibuka disini teman-teman bisa perhatikan ini adalah bagian bawah barpum ya Nah disitu teman-teman bisa perhatikan ada pen yang saya kasih tanda panah ini Nah itu adalah pen otomatis penutup klep Jadi disini permasalahannya itu Pen otomatis penutup klepnya ini dia menonjol tidak rata dengan barpumnya ini Jadi karena dia menonjol dan tidak mau kembali Itu membuat klepnya selalu ditekan ya Sehingga angin tidak bisa masuk ke bagian atas Yang menuju ke pengisian Sehingga angin tidak bisa mengisi Oke jadi disini Cara untuk memperbaikinya Teman-teman bisa buka Di bagian baut Atas barpum Yang terpasang selang Disini akan saya kasih tanda Teman-teman bisa perhatikan Nah nanti disitu teman-teman Lepas dulu ya Untuk selangnya dan Bautnya itu teman-teman lepas Setelah nanti teman-teman lepas itu Nanti akan kelihatan ada Pennya Kemudian disitu ada karet Dan disitu ada per Jadi ketika itu berkarat Atau dia kotor Maka pennya itu tidak akan bisa Maju mundur ya Atau tidak bisa nge-per dia Karena berkarat Jadi itu harus dibersihkan Jika pernya rusak harus diganti Nah jika teman-teman mengalami kebingungan Nanti teman-teman bisa Chat atau hubungi saya Di WA Biar kita Kasih arahan Lebih jelasnya Agar teman-teman tidak kebingungan Seperti Teman saya Atau subscriber saya Yang Saya bantu ini Nah jadi setelah Saya arahkan Dia ada kirim video Mengenai Hasil Dari Arahan yang saya berikan Mari kita lihat Chattingan saya Oke jadi disini Masnya Chat saya Dia bilang Alhamdulillah Sudah aman mas Mantap Saya bilang Nah disini Beliau ada kirim videonya Bahwa Ini sudah clear Mari kita lihat Video Selamat menikmati Selamat menikmati Oke jadi Itu dia tadi Mengenai Perbaikan Kompresor Yang saya bantu Melalui arahan Whatsapp ya Jadi buat teman-teman Yang Mengalami Permasalahan Mengenai Kompresor Bisa hubungi saya Melalui WA Nanti akan saya bantu Melalui arahan Chat Ataupun Video call Jadi Untuk waktu Yang bisa Saya luangkan Dalam membantu Melalui arahan Kepada teman-teman semua Itu Biasanya di hari Minggu ya Karena di hari Minggu Itu hari Gebur Jadi banyak Waktu ruang Yang bisa saya gunakan Untuk membantu Teman-teman Subscriber Di youtube ya Oke Terima kasih Sudah menonton Video ini Semoga Video ini Bisa membantu Teman-teman Dalam Memperbaiki Kompresornya Untuk Nomor WA Teman-teman Bisa Catat ya Nomor WA saya 0811 58 344 36 Jadi Untuk Bantuannya Teman-teman Bisa Langsung Hubungi Via Whatsapp